Jenguk korban bom bunuh diri di Posek Astana Anyar Kapolri Tetap semangat lindungi masyarakat Bandung Kapolri Jenderalistia Sigi Prabowo menjenguk masyarakat dan personel Polri yang menjadi korban presiwa bom bunuh diri di Maposek Astana Anyar di Rumah Sakit Immanuel Bandung, Jawa Barat pada hari Rabu kemarin 7 Desember 2022 Hari ini terjadi peristiwa bom bunuh yang mengakibatkan tidak hanya korban pelaku bunuh diri yang meninggal namun ada beberapa anggota yang terluka dan satu meninggal dunia berkata Kapolri Sigit dalam kunjungannya hingga saat ini ada 11 orang yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut rincinya 10 anggota kepolisian dan satu masyarakat yang mengalami luka-luka bahkan satu personel Polisi kami meninggal dunia Sebagai pimpinan institusi Kos Bahangkara Sigit menyampaikan berita cita yang mendalam kepada personel kepolisian yang hubung dalam peristiwa tersebut Oleh karena itu tentunya dalam kesempatan ini saya selaku pimpinan Polri menyampaikan Belang Sukawah turut berduka cita terhadap amahum semoga diberikan semangat terpat baik di sisi Allah SWT dan tentunya seluruh keluarga yang ditinggal diberikan kekuatan dan ketabahan Ujar Sigit Dalam kesempatan sebut tanpa mengurangi perasaan duka Sigit menyampaikan kepada seluruh personel kepolisian agar tetap menjalankan tugasnya secara profesional dalam memberikan rasa aman dan namai kepada seluruh masyarakat Indonesia Saya minta doa seluruh teman-teman dan masyarakat agar seluruh anggota tetap semangat melaksanakan tugas pokok yang melindungi menguami masalah dan melayani masyarakat tutur Sigit lagi Sebelumnya Sigit juga meninjau langsung tempat kejadian perkara kejadian pemudiri di Maposek Astana Anjar Bandung Jawa Barat Dalam tinjauannya Sigit menegaskan bahwa telah menginstruksi kepada seluruh jajaran personel kepolisian untuk menguntungkan peristiwa membunuh diri tersebut Tentu ini sangat kita dalami sedalam-dalamnya sehingga kita minta kepada seluruh rekat-rekat untuk bisa membantu kami dan tim agar bisa menentukan secara maksimal seluruh tim dan saya sudah diperintahkan untuk bergerak di Maposek Astana Anjar Kemudian informasi dari Maposek Astana Anjar Putranya berapa? 3 3, kelas berapa? SMA, kelas 6, kelas 4 SMA, kelas 6, kelas 4 Saya nonton ibu Jadi ibu Salam dari ibu ketua banyak hari Karena tadi saya Awalnya lihat masuk di Saya pikir itu pelapor general Makasih Pak Terus lukanya apa ya? Ini agak luka, nahan sakit sobek sedikit sedikit Berarti ledakanya pas yang alering Nah begitu saya pada saat ledakan memang kerasanya hanya Seolah ada yang terimini, ada yang terdorongnya saya Ternyata itu Tubuh pelaku Saya lihat Pas posisi kan lagi Tiba-tiba yang mengambil atlet teriak, awas ya Semuanya sehat Dalam kesempatan ini saya selaku Duginan Polri Mengucapkan Pila Sungkawa Turut berduka cita terhadap Almarhum Semoga Diberikan tempat yang terbaik Di sisi Allah SWT Dan tentunya seluruh keluarga Yang ditinggalkan Diberikan kekuatan dan ketahuan Dan tentunya Saya minta Doa dari seluruh teman-teman Untuk seluruh anggota Apapun yang terjadi Tetap semangat Dalam melaksanakan tugas pokoknya Untuk Melindungi Mengayami Melayani masyarakat Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih